Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa kembali dengan saya, Lukman Masyidi Mudah-mudahan teman-teman semua, dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri Senantiasa dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukses semuanya Terima kasih banyak untuk para subscriber setia channel Lukman Masyidi Mudah-mudahan Anda senantiasa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan Anda semuanya Dan juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Salam kenal untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami Silahkan subscribe agar bisa terjalin silaturahmi Dan teman-teman semua bisa terus terhubung dan bisa mendapatkan update video-video terbaru dari kami berikutnya Nah teman-teman semua, karena banyaknya permintaan, request dari teman-teman semua Di video ini ya, saya akan men-sharingkan bagaimana cara mengendalikan Cara memberantas dan mengusir hama tikus ya, agar tidak petah dan pergi dari rumah kita untuk selamanya Ya, perhatikan video ini sampai selesai Jadi ada beberapa langkah yang bisa teman-teman praktekan di rumah Nah, pertama-tama yang perlu dipahami ya tentang tikus Jadi berbicara tentang memberantas tikus dari rumah bukan sekedar menjebak teman-teman Karena menjebak itu hanya sebatas untuk mengurangi Ya, komponen utama mengapa ya tikus itu bisa ada di rumah Itu hanya ada dua teman-teman komponennya Yang pertama adalah dari makanan Dan yang kedua adalah sarang Ya, dua hal inilah yang menyebabkan kenapa tikus ada di rumah kita Ya, selama ada makanan dan tempat untuk bersarang Maka tikus akan bisa muncul di situ Dan lima langkah berikut ini bisa Anda praktekan ya Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan Ya, menjaga kebersihan lingkungan di sini terutama bagian gudang Ya, apabila di situ ada tumpukan barang-barang yang lama tidak dibersihkan Ya, itu bisa menjadi sarang tikus teman-teman Jadi harus secara berkala bisa seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali senantiasa diperiksa Sambil diperiksa apabila di situ ada terlihat kotoran tikus Itu harus lebih dibersihkan Artinya ada tikus yang bersarang di situ Harus dibersihkan ya teman-teman Ya, jadi gudang, kemudian pelafon Apabila di pelafon Anda periksa ya Di situ ada daun, kok ada baju bekas di dalam pelafon itu Anda harus bersihkan ya Karena baju atau daun kering yang ada di pelafonnya Itu bisa dijadikan sebagai sarang tikus Jadi wajib dibersihkan secara berkala Ya, kita buat supaya lingkungan kita tidak cocok untuk dijadikan sebagai sarang tikus Ya, jadi nomor satu Hal pertama yang harus dijaga adalah kebersihan lingkungan Ya, jaga kebersihan lingkungan supaya tikus tidak ada tempat untuk bersarang ya Di rumah kita Ya, berikutnya langkah kedua Ya, untuk mengatasi maupun mengusir tikus Supaya pergi selamanya dari rumah kita adalah Menjebak Ya, menjebak ini sangat efektif untuk mengurangi perkembangan tikus Ya, menjebak banyak sekali alatnya Anda bisa pilih sendiri ya Bisa menggunakan lem tikus juga bisa Atau menggunakan perangkap Juga banyak pilihannya ya Anda bisa beli di toko Anda bisa kasih umpan ya Seperti sele kacang Atau mungkin kelapa yang dibakar Ya, atau banyak sekali ya Anda bisa kasih umpan Ini efektif untuk menjebak tikus Ya, minimal untuk mengurangi perkembangan tikus Ya, Anda bisa manfaatkan yang kedua adalah menjebak tikus Nah, berikutnya langkah yang ketiga adalah Memelihara kucing, teman-teman Ya, kenapa? Karena kucing ini adalah predator alami dari tikus Musuh alaminya ya Seperti Tom and Jerry ya Nah, itu adalah musuh alami tikus Ya, kucing itu akan terus nantiasa mengejar tikus Ya, jadi teman-teman Anda bisa memelihara kucing Ya, yang menjadi predator alami dari tikus Ini langkah yang ketiga Dan masih ada dua langkah lagi Yaitu langkah yang keempat Yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang Tidak disukai oleh tikus ya Karena baunya sangat menyengat Di antaranya teman-teman bisa tempatkan Benda-benda berikut ini ya Di tempat yang biasa dilalui Tikus yang menjadi jalannya ya Anda bisa tempatkan di sana Di antaranya seperti merica Ya, gunakan bubuk merica Kemudian bawang merah itu Baunya sangat menyengat Tidak disukai tikus Atau Anda bisa menggunakan Potongan dari kulit durian Anda bisa potong kecil-kecil Ya, Anda bisa tempatkan di ruang Atau tempat-tempat yang biasa menjadi Lalu lintas si tikus tadi ya Berikutnya Anda bisa menggunakan Bahan kapur barus Itu juga bisa Ya, karena baunya sangat menyengat Dan tidak disukai oleh tikus Dan yang terakhir adalah Yang kelima Nah, yang kelima Yaitu dengan memanfaatkan Gangguan suara ultrasonik Yaitu teman-teman Anda bisa putarkan Ya, suara jangkri Maupun suara kucing Ya, tentunya ini menggunakan HP Yang mungkin Anda miliki ya Anda bisa download Kemudian apabila disitu ada Suara tikus Ya, Anda putarkan suara jangkri Atau suara kucing Ya, terutama kalau suara jangkri Ini menyebabkan Tikus sangat terganggu Dengan suara jangkri Jadi ketika ada bunyi jangkri Tikus akan mencari sumber suara Dan Gimana caranya supaya suara itu Berhenti ya Jadi tikus sangat terganggu Dengan suara jangkri Anda Nggak usah bingung nyari jangkri Anda bisa download suara jangkri Anda putar dari HP Anda Itu akan membuat Tikus sangat terganggu Ya Terganggu dan Lama-lama bisa Nggak nyaman tinggal di rumah Anda Jadi selalu Jaga kebersihan lingkungan Ingat Dua komponen utama Kenapa tikus bisa muncul di rumah Anda Yang pertama karena adanya makanan Dan yang kedua karena adanya tempat untuk bersarang Ya Dua hal ini yang harus jadi perhatian Lingkungan harus dijaga secara berkala Agar tidak ada tempat yang cocok Yang layak sebagai sarangnya Dipersihkan Kemudian juga dengan cara Dijebak Ya Ini untuk mengurangi Ya Efektif untuk mengurangi perkembangan tikus Dan selanjutnya Anda bisa pelihara kucing Ya Tentunya harus punya kucing yang punya mental Ya Jangan sampai kucingnya kalah dengan tikus Ya Dan Anda bisa manfaatkan Ya Bahan-bahan seperti Merica Bawang merah Ya Kemudian potongan kulit durian Maupun kapur barus Di tempat-tempat Atau di plafon Yang sekiranya bisa jadi Jalannya tikus ya Biar tikus tidak nyaman Dan terakhir Manfaatkan gangguan suara ultrasonic Anda bisa download suara jangkri Atau suara kucing ya Anda bisa putar Di rumah Anda Gunakan HP yang tidak Anda pakai Anda bisa putar Itu untuk apa? Mengganggu Tikusnya nanti tidak betah Dan lama-lama akan Pergi dari rumah Anda Ya rumah Anda Bersih Dari tikus Ya Oke teman-teman Mudah-mudahan video ini bisa Bermanfaat untuk Anda Praktekan di rumah Ya Apa yang saya bagikan ini Dan Share ke media sosial Anda Mudah-mudahan Yang Anda bagikan juga menjadi Jalan solusi Dan keberkan Untuk teman-teman yang lainnya Terima kasih Sudah melihat video ini Sampai selesai Dan teman-teman baru silahkan Subscribe channel kami Agar bisa terus terhubung Dan mendapatkan Video-video berikutnya Dan di kolom komentar Itu tersedia Bagi Anda yang punya request Punya permintaan Silahkan tulis Ya di kolom komentar Barangkali teman-teman Memiliki pertanyaan Atau request Konten video Insya Allah video yang Terbaik Nanti Permintaan yang terbaik Akan saya buatkan Konten videonya Dukung terus Channel Lukman Masuti Sukses bersama-sama Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati subir Terima kasih telah menonton